Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Teman-teman jumpa lagi dengan NJ Channel Channel yang membahas berita teraktual Terhangat dan sedang menjadi perbincangan publik Sahabat NJ Channel kali ini yang akan kita bahas Yaitu mengenai Pilpres 2024 Yang hari-hari ini teman-teman sudah mulai rame Calon-calon yang akan maju di 2024 Bahkan sudah muncul koalisi Koalisi Indonesia Bersatu yang dimotori Golkar, P3, dan PAN Ini sudah terbentuk teman-teman Tinggal mengusung siapa calon presiden di 2024 Karena kalau kita lihat teman-teman Koalisi KIB itu sudah mengantongi 23% suara Padahal untuk syarat menjadi calon presiden itu Hanya perlu 20% suara Namun demikian teman-teman KIB ini belum menentukan siapa calon presiden Yang diusung di 2024 Nah teman-teman kalau kita melihat beberapa lembaga survei Ini sudah muncul sebenarnya 3 poros utama Yang ini bisa masuk atau maju di 2024 Ada kekuatan dari Prabowo Subianto Puan Maharani Jadi gabungan dari Gerindra sama PDIP Ini adalah satu kekuatan yang cukup kuat teman-teman Prabowo Puan Maharani Ini satu poros Kemudian poros yang kedua adalah Anies Baswedan Ahaye Anies Baswedan ini tidak punya partai politik Tetapi Ahaye ini punya partai politik Yaitu partai demokrat Yaitu Anies Ahaye Kemudian poros yang ketiga adalah Ganjar Erik Tohir Ini juga punyakan yang cukup besar Karena di beberapa lembaga survei teman-teman Namanya Ganjar Pranowo itu punya elektabilitas yang cukup tinggi Hampir sama dengan Anies maupun Pak Prabowo Subianto Jadi tiga poros inilah Tiga kekuatan inilah Yang mungkin nanti akan berkontestasi di 2024 Lalu siapa teman-teman yang akan mengusung misalkan Anies Ahaye Yang mengusung misalkan nanti Ganjar Erik Tohir Ini yang perlu dikonsolidasikan Lalu kalau kita melihat Terbentuknya KIB Koalisi Indonesia Bersatu itu Di bawah Gulkarn P3 PAN Ini apakah akan mengusung calon-calon yang pro dengan pemerintahan Jokowi Nah kalau kita melihat yang mereka ungkapkan teman-teman Bahwa KIB itu nantinya akan melanjutkan program pembangunan Pak Jokowi Jadi program-program Pak Jokowi nanti akan dilakukan oleh KIB Koalisi Indonesia Bersatu di bawah Golkar P3 dan PAN Karena itu beberapa orang kemarin mengatakan Jangan-jangan KIB ini adalah intervensi dari istana Jadi tidak salah kalau orang mengatakan seperti itu teman-teman Kenapa? Karena yang diusung oleh KIB nanti memang akan melanjutkan program dari Pak Jokowi Nah kalau melanjutkan program Pak Jokowi Tentunya capresnya adalah yang Sevisi yang semisi dengan Pak Jokowi Lalu siapa yang layak masuk bergabung di Koalisi Indonesia Bersatu? Nah di internal KIB sendiri kemarin sudah muncul nama-nama teman-teman Ada Ganjar, ada Prabowo, ada Anies Baswedan, ada Erick Tohir Nah semua bisa masuk ke KIB ini Dan tentunya KIB nanti akan memilih siapa sebenarnya yang layak untuk maju di 2024 Ini juga menjadi satu pertanyaan teman-teman Tetapi yang pasti KIB nanti akan melanjutkan program dari Pak Jokowi Nah teman-teman untuk lebih jelasnya coba kita baca beritanya Kita ambil berita dari CNN Nasional Koalisi Golkar, P3, dan PAN mau lanjutkan pembangunan era Jokowi Koalisi Indonesia Bersatu yang terdiri dari Golkar, PAN, P3 Mengaku bakal melanjutkan pembangunan era Presiden Jokowi Di periode berikutnya Ketua Umum Golkar, Erlangga Hartarto mengatakan Ketiga partai memiliki pengalaman akan hal itu lantaran Saat ini berada dalam koalisi pendukung pemerintah Tentunya pengalaman dalam mengatasi pembangunan ini sudah didalami ketiga partai ini Dan tentunya ini cocok dengan apa yang diharapkan Pak Presiden Kata Erlangga di kantor DPP Golkar, Jakarta, Rabu, 18 Mei 2022 Kita akan mengawal pembangunan di 2024 Dan tentunya melanjutkan apa-apa yang dilakukan dengan baik di periode berikutnya Erlangga mengatakan Golkar, P3, dan PAN memiliki tujuan yang sama Yakni membangun Indonesia agar makmur, kaya, dan sejahtera Dia yakin koalisi bisa merealisasikan itu Dan tentunya hanya bisa didorong oleh para ahli dan partai-partai pengalaman Kata dia Selain itu Erlangga juga mengatakan Koalisi masih terbuka jika ada partai politik lain yang mau bergabung Meski saat ini di Golkar, P3, dan PAN Sudah cukup mengusung Capres-Cawapres Erlangga mengaku koalisi Indonesia Bersatu tetap membuka pintu bagi partai lain Komunikasi dengan seluruh partai politik cair Jadi kerjasama dengan partai politik bersifat inklusif terbuka untuk semua Ucap Erlangga Hartarto Diketahui syarat mengusung Capres-Cawapres Berdasarkan Undang-Undang No. 7 tahun 2017 Tentang pemilu adalah memiliki 20% kursi DPR Golkar, P3, dan PAN sudah memenuhi syarat itu Mereka memiliki 23,67% kursi DPR jika digabungkan Jika dihitung kursi ketiganya memuasai 148 kursi anggota DPR Telah melebih syarat pencalonan Capres-Cawapres Yakni 115 kursi DPR saat ini Nah itu teman-teman koalisi Indonesia Bersatu Yang dimotori oleh Golkar, P3, PAN Ini akan melanjutkan program pembangunan Pak Jokowi Untuk di 2024 mendatang Artinya kalau KIB ini mendukung program dari Pak Jokowi Tentunya harus mengusung calon yang ini disukai oleh Pak Jokowi Artinya yang didukung juga oleh Pak Jokowi Baru KIB akan mengusung itu Karena kalau orang itu tidak disukai oleh Pak Jokowi Ini bisa jadi tidak akan melanjutkan program pembangunan yang sudah dicanankan Pak Jokowi Jadi artinya antara KIB sama Pak Jokowi ini Ada ikatan yang sama Visinya sama yaitu melanjutkan pembangunan setelah Pak Jokowi Jadi itu teman-teman yang terjadi di KIB KIB intinya melanjutkan program dari Pak Jokowi Tentunya calon presiden yang diusung adalah orang yang didukung juga oleh Pak Jokowi Pertanyaannya siapa yang akan didukung Pak Jokowi Kalau kita melihat peta politik yang sekarang teman-teman Kecenderungan Pak Jokowi adalah ke Ganjar Ganjar Pranowo Kayaknya akan didukung oleh Pak Jokowi Kalau kita melihat kecenderungan Tetapi sisi lain teman-teman Kemarin pada waktu Pak Jokowi datang ke sirkuit Ancol Ini cukup akrab antara Pak Anies Baswedan dan Pak Jokowi Bisa jadi Pak Jokowi ini juga dekat dengan Anies Baswedan Anies Baswedan dan Ganjar Pranowo Karena ketika Pak Jokowi berkunjung ke Jatengah Itu juga bertemu dengan Ganjar Pranowo Atau mungkin Pak Jokowi dekat dengan Erik Thohir Erik Thohir kan juga mau maju di 2024 Jadi posisi Pak Jokowi ini bisa kemana-mana kalau saya melihat Tetapi kecenderungan menurut saya Pak Jokowi Sepertinya ini lebih dekat kepada Ganjar Pranowo Nah bisa jadi nanti KIB akan mengusung Ganjar di 2024 Walaupun di pihak PAN sendiri Tadi kita baca-baca beritanya teman-teman Bahwa PAN ini siap menampung Ganjar Anies, Erik Thohir, Prabowo Jadi semua ini bisa masuk lewat KIB Artinya nanti tentu akan dipilih Dan juga Rituan Kamil juga bisa diusung di KIB Jadi semua capres ini bisa lewat KIB Dan tentunya KIB akan memilih siapa capres yang layak untuk diusung di 2024 Tetapi saat ini KIB mengusung teman-teman Techland-nya melanjutkan program pembangunan dari Pak Jokowi Itu teman-teman yang bisa kita bahas kali ini Terkait calon presiden 2024 Yang kita juga masih mengira-ira Siapa yang layak untuk berkontestasi di 2024 Tetapi kalau kita melihat Di lapangan teman-teman sudah banyak deklarasi-deklarasi Termasuk juga dari Pak Anies Basvidan Pihak Pak Anies ini sudah banyak yang mendeklarasikan Walaupun Pak Anies belum menyatakan siap menjadi calon presiden Itu artinya bahwa masyarakat sebenarnya sudah siap Untuk menghadapi di Pilpres 2024 Jadi kalau dulu ada wacana perundahan pemilu Saya pikir itu salah Kenapa masyarakat ternyata sudah siap Menghadapi pemilu 2024 Dan terima kasih teman-teman telah menonton video ini Jangan lupa tetap like, subscribe, share, dan komen di channel ini Agar kita bisa membangun channel ini Menjadi lebih baik lagi Sukses selalu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh